Gunung Anak Krakatau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritiman Provinsi Lampung mengatakan hingga saat ini kondisi debu vulkanik GAK masih bisa digunakan untuk rute penerbangan. Naiknya intensitas Gunung Anak Krakatau dalam beberapa hari ini menyebabkan adanya himbawan dari akun info cuaca Lampung yang dikelola BMKG Provinsi Lampung bahwa Airnaf mengalihkan penerbangan baik dari maupun menuju Bandara Raditantan II karena penyebaran debu vulkanik. Kepala Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Maritiman Provinsi Lampung, Sugiono menyampaikan bahwa hingga saat ini pantauan dari satelit penyebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau akibat erupsi menyebar ke arah Barat Daya dan untuk kegiatan penerbangan memang ada yang melewati Anak Gunung Krakatau khususnya rute jarak jauh. Namun semuanya merupakan mewenang dari Airnaf apakah penerbangan tersebut dibatalkan atau tidak. Ada namanya pengamatan melalui satelit di Mawaria memang terdeteksi bahwa pergerakan debu vulkanik ini mengarah ke Barat Daya. Kemudian saya juga sudah mendapatkan informasi bahwa untuk kegiatan penerbangan, jalur-jalur tertentu memang ada yang melewati apa namanya di atas Anak Gunung Krakatau. Mungkin penerbangan-penerbangan tertentu itulah yang untuk dihindari. Sementara Humas Bandara Raden Itan II Wahyu Arya Sakti melalui sambungan komunikasi bahwa sejak pukul 6 pagi aktivitas bandara dibuka seperti biasa dan sama sekali tidak ada yang dibatalkan seperti yang ada di media sosial. Kukuh Rizal Pratama melaporkan.